Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua salam jumpa kembali dengan Rio channel channel berbagi edukasi dan informasi Oke hari ini saya ingin berbagi sharing-sharing pengalaman merawat bonsai yaitu membuat bonsai kelapa semi original seperti yang kita tahu ya bonsai kelapa pembuatannya sangat beragam ya ada yang langsung melalui media air ada yang langsung komedia tanah ada yang original dan ada yang semi original Oke sahabat hari ini saya ingin mempersiapkan bahan-bahan bonsai kelapa dalam bentuk semi original dimana bahan bonsai ini nanti untuk program lanjutnya bisa kita tanam pada langsung ke tanah atau bisa juga program program lanjutnya memakai media air yang pertama saya proses mengurangi bahan serabut kelapa yang bagian bawah ya agar ini nanti pada penempatannya bisa tanpa pot jadi saya buat tempat untuk duduknya bonsai ini oke saya akan proses mengurangi serabut yang atas yang ini nantinya berfungsi untuk penyiraman dan tempat kain jadi cukup mudah ya jika kita buat seperti ini mengambil serabutnya juga mudah kalau sudah kita potong serabutnya cukup dengan gunting bisa kita ambil serabut yang tidak kita perlukan oke seperti ini ya jadi ini saya ambil agar nanti kalau kita siram air tidak melimpah keluar dan nanti ini juga saya taruh kain di dalamnya agar kelembabannya selalu terjaga ini harus kita bersihkan serabutnya selamat menikmati oke seperti ini jadinya ya jadi agar bisa terlihat dan nanti akan kita balut dengan kain oke ini yang saya buat hari ini ya beberapa calon bonsai kelapa semi original ada tujuh bahan ini ya seperti ini ya bentuk detailnya bahan bonsai semi original yang saya persiapkan hari ini jadi saya buat sampel beberapa ini ya cukup menarik juga pada bahannya unik dan ini agak panjang dan ini yang ukuran agak besar jadi serabut kelapanya besar oke berikutnya saya akan membuat jalan air dan tempat kain disini ya agar nanti pada saat kita siram air tidak melimpah dan juga bisa ditaruh kain untuk menjaga sehingga kelembaban dari akarnya tidak sampai kain sehingga hand bonsai kelapa ini bisa tumbuh syukur dan normal harus hari-hari juga karena akar sudah banyak yang tumbuh disini harus hari-hari juga karena akar sudah banyak yang tumbuh disini sudah bersih dan bisa kita tempati kain disini di sela-sela akarnya jadi langsung saya beri kain disini selamat menikmati 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 jadi airnya tidak langsung meresap ke dalam oke selesai persiapan saya dalam bonsai dan saatnya saya menikmati hidangan selesai mengerjakan bahan bonsai kelapa ini ada sebuah makanan geduk namanya ya yang dibuat dari singkong yang ditumbuk berasa manis dan saya punya kopi hitam kopi kental hitam dan beberapa bungkus rokok itu tadi sedikit yang bisa saya bagikan pengalaman dalam bonsai yaitu mempersiapkan bahan bonsai kelapa semi original semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat jangan lupa like, komen, share dan subscribe sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati